Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13. Beberapa Perumpamaan Pada hari itu juga Yesus meninggalkan rumah itu menuju ke pantai. Tidak lama kemudian, berbondong-bondong orang datang mengerumuni Yesus. Ia naik ke dalam sebuah perahu dan dari situ mengajar orang banyak yang mendengarkan di tepi pantai. Dalam khutbahnya, Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Salah satu perumpamaan itu ialah seorang petani menabur benih di ladangnya. Ketika ia menabur benih-benih itu di tanah, ada beberapa yang jatuh di jalan dan burung-burung pun datang memakannya. Beberapa benih yang lain jatuh di atas tanah dangkal yang berbatu-batu. Benih itu pun segera tumbuh. Tetapi, setelah kena sinar matahari yang terik, tunas-tunas itu layu dan mati, sebab akarnya hanya sedikit. Ada juga benih yang jatuh di antara semak duri, dan semak duri itu kemudian menghimpi tunas yang masih lemah itu sampai mati. Tetapi, ada beberapa yang jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan panen. Ada yang tiga puluh, enam puluh, bahkan seratus kali lipat dari jumlah yang ditanam. Murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya. Mengapa guru selalu menggunakan perumpamaan yang sukar dimengerti? Yesus menerangkan bahwa hanya merekalah yang telah diberi pengertian tentang kerajaan surga, sedangkan orang lain tidak. Ia berkata kepada mereka, Karena kepada yang mempunyai akan diberikan lebih banyak lagi, sehingga berkelimpahan. Tetapi, dari yang tidak mempunyai bahkan yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya mengapa aku menggunakan perumpamaan, Supaya orang dapat mendengar dan melihat, tetapi tidak dapat mengerti. Ini menggenapinu buat Nabi Yesaya. Mereka mendengar, tetapi tidak mengerti. Mereka memandang, tetapi tidak melihat. Karena hati mereka keras, dan telinga mereka tebal. Dan mereka menutup mata mereka, serta tidur. Jadi, mereka tidak akan melihat. Tidak akan mendengar. Tidak akan mengerti. Dan tidak akan kembali kepada Allah. Mereka tidak akan mau membiarkan aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah mata kalian karena melihat. Dan berbahagialah telinga kalian karena mendengar. Banyak Nabi dan orang saleh yang ingin sekali melihat apa yang kalian lihat. Dan mendengar apa yang kalian dengar. Tetapi tidak dapat. Inilah penjelasan cerita mengenai petani yang menanam benih itu. Jalan yang bertanah keras di mana beberapa benih jatuh. Melambangkan hati orang yang mendengar berita kesukaan tentang kerajaan surga. Tetapi tidak mengerti. Lalu iblis pun datang dan merenggut benih-benih itu dari dalam hatinya. Tanah yang dangkal dan berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar berita itu. Dan menerimanya dengan suka cita. Tetapi ia mudah terpengaruh. Sehingga benih-benih itu tidak dapat berakar dalam. Begitu ia mengalami kesusahan atau penganiayaan oleh karena kepercayaannya. Begitu semangatnya padam. Dan ia pun murtad. Tanah yang penuh dengan semak duri melambangkan orang yang mendengar berita itu. Tetapi kekhawatiran akan kehidupan yang sekarang ini dan ketamakan akan uang. Dan makin lama makin sedikit yang dilakukannya bagi Allah. Tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar berita itu dan memahaminya. Serta pergi dan menghasilkan 30, 60, atau bahkan 100 orang lain bagi kerajaan surga. Perumpamaan lain yang diceritakan oleh Yesus ialah. Kerajaan surga itu seperti seorang petani yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada suatu malam, sedang ia tidur, musuhnya datang menabur benih-benih semak duri di antara benih-benih gandum. Ketika gandum itu mulai tumbuh, semak duri pun tumbuh juga. Pembantu-pembantu petani itu memberitahukan kepadanya, Tuhan, ladang tempat Tuhan menanam benih-benih pilihan itu penuh dengan semak duri. Musuhlah yang telah melakukannya, seru petani itu. Apakah kami harus mencabuti semak duri itu? Jangan, jawab Tuhan. Jika kalian mencabutinya, maka gandum pun akan ikut tercabut. Biarkanlah keduanya tumbuh sampai musim panen. Aku akan menyuruh para penuai untuk memisahkan semak duri dan membakarnya, Sedangkan gandum akan disimpan dalam lumbung. Ini perumpamaan yang lain lagi. Kerajaan surga seperti sebutir benih sesawi yang ditanam di ladang. Benih itu terkecil dari segala benih, Tetapi dapat menjadi tanaman yang besar dan tumbuh menjadi pohon tempat burung-burung bernaung. Yesus juga memberikan contoh ini. Kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang perempuan yang sedang membuat roti. Ia mengambil tepung dan membubuhkan ragi ke dalamnya, Sampai ragi itu menghamirkan seluruh adonan. Yesus selalu menggunakan perumpamaan pada waktu berbicara kepada orang banyak. Para nabi menyatakan bahwa ia akan menggunakan banyak sekali perumpamaan. Sesungguhnyalah, ia tidak pernah berbicara kepada orang banyak tanpa paling sedikit menggunakan satu perumpamaan. Karena sudah dinubuatkan, Aku akan berbicara dengan perumpamaan. Aku akan menerangkan segala rahasia yang tersembunyi sejak awal zaman. Setelah Yesus meninggalkan orang banyak dan masuk ke dalam rumah, Murid-muridnya minta agar ia menerangkan arti perumpamaan tentang semak duri dan gandum. Baiklah, katanya. Akulah petani yang menabur benih pilihan. Ladang ialah dunia ini. Dan benih pilihan melambangkan warga kerajaan surga. Sedangkan semak duri melambangkan orang-orang yang menjadi milik iblis. Musuh yang menabur benih semak duri di antara benih gandum ialah setan. Musim panen ialah akhir dunia ini. Dan para penuai ialah para malaikat. Sama seperti dalam perumpamaan itu, Semak duri dipisahkan dan dibakar. Demikian juga lah akan terjadi pada akhir dunia ini. Aku akan mengutus malaikat-malaikatku dan mereka akan menyingkirkan setiap cobaan dan setiap orang yang jahat dari kerajaan surga dan melemparkan mereka ke dalam dapur api. Kelak akan terdengar tangisan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang yang saleh akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan bapak mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kerajaan surga seperti harta yang ditemukan orang di sebuah ladang. Karena senangnya, ia menjual segala sesuatu yang dimilikinya untuk membeli ladang itu supaya memperoleh harta yang ada di dalamnya. Kerajaan surga juga dapat diumpamakan dengan seorang pedagang mutiara yang sedang mencari mutiara pilihan. Ia menemukan sebuah mutiara yang sangat berharga, lalu menjual segala miliknya untuk membeli mutiara itu. Kerajaan surga juga dapat diumpamakan dengan seorang nelayan yang melemparkan jalanya ke dalam air. Ketika jala itu sudah penuh, ditariknya ke tepi pantai. Lalu ia duduk untuk memilih ikan-ikan yang telah diperolehnya, yang dapat dimakan dimasukkannya ke dalam keranjang, dan yang tidak berguna dibuangnya. Demikianlah akan terjadi pada akhir dunia ini. Malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang-orang yang saleh. Yang jahat akan dilemparkan ke dalam api, dan di situ akan terdengar tangisan dan kertakan gigi. Mengertikah kalian? Ya, kami mengerti, kata mereka. Lalu ia menambahkan, Para ahli hukum Yahudi yang sudah menjadi muridku memiliki harta perjanjian yang baru maupun yang lama. Kembali ke Nazaret Ketika Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, Ia kembali ke kampung halamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan setiap orang heran akan hikmat dan mujizat-mujizatnya. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Seru orang-orang itu. Ia hanya anak seorang tukang kayu, dan kami kenal Maria, ibunya, dan saudara-saudaranya yang laki-laki, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Demikian juga saudara-saudaranya yang perempuan. Mereka semua tinggal di sini. Bagaimana mungkin ia dapat memiliki hikmat dan kuasa sebesar itu? Dan mereka marah sekali terhadap dia. Lalu Yesus berkata, Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di antara bangsanya, di negerinya sendiri. Ia tidak banyak membuat mujizat di situ, sebab mereka tidak percaya.